Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kita awal informasi hari ini tanggal 25 Maret dari 4 gudang tembakau milik PTPN 10 di Jember, Jawa Timur terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Empat gudang tempat oven tembakau milik PTPN 10 di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur terbakar. Api dengan mudah meluluh lantakan bangunan yang terbuat dari bambu. Saat kejadian, gudang sudah kosong karena tembakau sudah habis terjual. Dua unit mobil kebakaran dari Kota Jember dan Kecamatan Ambulu dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu lebih dari dua jam bagi bertugas untuk menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran ini akibat olah warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Yang terbakar empat unit gudang pengering, gudang, selama pemadaman, kurang lebih dua jam. Kemudian masih belum mengetahui, kita terangkan dua unit mobil kebakaran, satu dari Ambulu, Osko Ambulu, satu dari Makul. Banyaknya peristiwa kebakaran gudang ini memang sangat disayangkan gitu ya. Dan itu pun entah apa yang menjadi penyebabnya itu yang kurang-kurang tahu. Kami berhatinlah banyak gudang yang terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto melaporkan.